Peningkatan indeks pemberdayaan gender atau IPG di Sulawesi Tengah dijelaskan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Sulteng Imbron Taufik Musa. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap tiga komponen pembentuk, yaitu perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, serta sumbangan pendapatan perempuan atau perempuan yang bekerja. Berdasarkan data BPS tahun 2015, dalam komponen perempuan di parlemen, pada tahun 2015 persentasenya mencapai 15,56 persen. Perempuan profesional mencapai 48,30 persen, sedangkan dalam hal sumbangan pendapatan persentasenya 29,30 persen. Jika dijumplakan, maka indeks pemberdayaan perempuan di Sulawesi Tengah tahun 2015 mencapai 65,57 persen. Naik 0,48 persen dibanding tahun 2014 yang mencapai 65,11 persen. Sementara itu hingga Maret belum ada data resmi IPG tahun 2016. Imbron menjelaskan bahwa berdasarkan persentase tersebut, disimpulkan bahwa kondisi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Sulawesi Tengah ternilai baik. Sebab persentasenya indeks mencapai lebih dari 50 persen. Bisa dikatakan proses pemberdayaan baik gender di Sulawesi Tengah itu yang besarannya 100 persen, peran dari wanita itu, dari perempuan sudah mendekati 65,57 persen. Perempuan di Sulawesi Tengah dimanapun sudah setara itu digambarkan dengan kondisi ketika sekolah mereka itu tidak dibedakan lagi. Artinya orang-orang tua tidak memilih ketika dia punya anak laki-laki, kemudian atau anak perempuan, anak laki-laki harus sekolah. Tidak, sekarang anak perempuan itu juga harus sekolah, harus bisa setara dengan laki-laki.